Ya pemirsa warga desa Teluk Kecimbung Kecamatan Batin 8 Kabupaten Sarulangun keluhkan Kartu Indonesia Sehat yang dibiayai pemerintah tidak aktif sehingga di saat berobat warga harus kecewa dan terpaksa harus berobat secara mandiri. Evi, warga desa Teluk Kecimbung Kecamatan Batin 8 yang menerima bantuan manfaat Kartu Indonesia Sehat mendatangi kantor desa untuk meminta penjelasan terkait tidak berfungsinya Kartu Indonesia Sehat atau Kecis dari pemerintah. Evi beserta warga lainnya mengaku telah lama menerima bantuan manfaat Kecis yang dibiayai pemerintah. Namun saat digunakan untuk berobat malah tidak berfungsi. Evi dan warga lainnya berharap pemerintah dapat memberi kejelasan terhadap penggunaan Kecis tersebut. Kami bekerja dari masyarakat Teluk Kecimbung banyak mendapatkan kartu Kecis kok. Dari pemerintahan kalau tidak aktif kartu. Kok untuk aku gunungnya Pak? Sedangkan kami kok butuh kartu kok. Kartu yang dibayar oleh pemerintah. Sudah berapa lama Bu? Sudah lama kartu kok tidak aktif. Oh setiap? Tidak bisa dipakai kartu kok. Sementara Koptu Abdul Musab Babinsa setempat yang kerap menerima keluhan warga binaannya ini berharap. Dengan adanya kunjungan BPJS di wilayah kerja Sarolangun dapat memberi solusi pada warga binaannya tersebut. Saya dapat melampingi pihak BPJS sebelumnya dalam langkah pelayanan kesehatan. Selama ini saya selalu berpinsa desa Teluk Kecimbung sering mendapat keluhan masyarakat bahwa kartu BPJS mereka pas mau berobat, kartu BPJS tidak aktif. Maka dengan kedatangan pihak BPJS terjawab sudah keluhan-keluhan masyarakat tersebut. Sesuai dengan perintah ayah kasat tahun kelima, TIDH harus sehidup mereka mencari seluruh perusahaan masyarakat. Sementara Nora Makviro, pegawai BPJS wilayah kerja Sarolangun melemparkan tanggung jawab penerima bantuan KIS ke dina sosial. Agar bisa divalidasi oleh operator desa untuk diajukan kembali ke dina sosial. Dan dina sosial yang akan kembali mengajukan ke BPJS. Biasanya dari Kementerian Sosial yang tadi Pak, sebenarnya karena itu tidak termasuk ke SK, dina sosial tidak termasuk data dina sosial. Jadi datanya walaupun sudah ada surat yang validasi, ternyata tidak terdata sebagai masyarakat yang berhak menerima bantuan-bantuan. Mungkin nanti bisa divalidasi lagi oleh operator desanya untuk data tersebut, dan diajukan kembali ke dina sosial. Nanti dina sosial akan mengajukan kembali ke kita. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.